Halo Sobat Kompas TV, apa kabarnya? Hari ini hari Kamis, artinya sebentar lagi menuju akhir pekan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, plus tetap tak hati yang namanya protokol kesehatan ya. Hari ini akan ada Diana yang akan menyampaikan 3 berita yang paling populer dan tentunya pilihan redaksi Kompas TV, kira-kira ada apa saja ya. Nah tapi jangan kemana-mana, karena nanti di akhir Top 3 News Diana akan juga mengingatkan kembali bagi Sobat Kompas TV yang sekiranya ingin ikutan giveaway di rumah saja tapi tetap dapat hadiah. Gimana caranya? Nanti Diana ingetin ya. Tapi sebelum itu semua, jangan lupa dong subscribe dulu channel Kompas TV. Sahabat Kompas TV, berita pertama kita ada berita duka dari petugas penanganan sarana dan prasarana umum DKI Jakarta ataupun PPSU. Jadi petugas PPSU ini itu meninggal dunia karena menjadi korban tabrak lari nih. Terut perduka cita dan kita simak ikutannya bersama ya sahabat Kompas TV. Seorang anggota PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat meninggal dunia setelah ditabrak pengendara di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Belum diketahui apakah korban ditabrak kendaraan jenis mobil atau sepeda motor. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pelaku tabrak lari untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Petugas kita namanya TAKA, usianya awal 40-an yang tadi pagi wafat korban keselakaan tabrak. Sejauh ini informasinya sudah tabrak lari, prosesnya sedang investigasi. Dan saya minta kepada pelaku untuk ambil sikap bertanggungjawab. Jangan pengecut, nabrak dan meninggalkan. Ada dua anak yang sekarang yatim karena korban tabrak lari tadi. Jadi saya minta kepada pelaku untuk menyerahkan diri, ambil sikap bertanggungjawab. Tidak mungkin bisa lari di bertanggungjawab. Mungkin di dunia bisa bebas, tapi di akhirat harus bertanggungjawabkan. Berita kedua, kantor berita pusat Radio Republik Indonesia itu ditutup karena ada tiga pegawainya yang positif COVID-19. Penutupan dilakukan selama dua pekan dan memang ini langkah yang cepat dan sigap yang harus dilakukan supaya risiko pengelaran bisa terminimalisir. Kita simak liputannya bersama. Selama ditutup, kantor pusat RRI disemprot disinfektan dua kali dalam sehari untuk mencegah penyebaran virus corona. Para pegawai RRI diimbau bekerja di rumah dan wajib melaporkan pencapaian hasil kerja setiap harinya. Kantor pusat RRI ditutup sampai 4 Agustus mendatang. DPRD Jember memakzulkan Bupati Jember Jawa Timur lewat rapat paripurna yang berlangsung kemarin. Tapi nih, tapi ya sahabat kompasivi, kata pemerintah kabupaten Jembernya sendiri menyatakan bahwa pemakzulan ini itu cacat hukum. Aduh, jadi yang mana nih yang benar? Pemakzulannya jadi apa enggak ya? Kita simak baru-barang ya sahabat kompasivi. DPRD Jember melalui hak menyatakan pendapat sepakat melakukan pemakzulan terhadap Bupati Jember yang dinilai telah melanggar sumpah jabatan dan sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Jember, Gato Triyono, mengatakan dalam rapat paripurna, hak menyampaikan pendapat adalah cacat hukum. Karena dalam undangan rapat paripurna tidak dijelaskan dan dilampirkan materi permasalahan yang akan dibahas. Pemakzulannya itu sangat penting bagi Bupati, karena sesuai pasal 79 ayat 1 huruf C, bahwa ada pandangan Bupati, jadi Bupati tidak diberi ruang untuk menjawab materi apa yang harus disiapkan nantinya. Jadi dianggap cacat hukum atau bagaimana? Sesuai PP 12 2019, pasal 79 itu kan ada huruf C, bahwa ada pandangan kuala daerah. Itu ruang bagi Bupati untuk menjelaskan materi-materi yang dipermasalahkan oleh DPR. Sahabat Kompas TV itu dia, 3 berita terpopuler pilihan redaksi Kompas TV. Tapi sebelum Diana pamit undur diri, Diana mau mengingatkan kembali tidak bosan-bosannya bagi sahabat Kompas TV untuk ikutan giveaway Kompas TV, karena pertanyaannya gampang banget nih. Pertanyaannya adalah, siapa nama pendiri harian Kompas yang lahirnya di Magelang, Jawa Tengah? Nah, hayo siapa yang udah tau? Yang udah tau langsung bubuhkan jawaban kalian di kolom komentar, spasi nama kalian, spasi akun Instagram kalian, spasi hashtag giveaway Kompas TV. Nanti setiap hari Sabtu kita akan mengadakan YouTube live di YouTube Kompas TV untuk bisa mengundi secara langsung siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik dari Kompas TV. Jangan lupa ikutan, tetap jaga kesehatan dan tentunya sahabat Kompas TV, jangan lupa ya, share, like, komen, dan juga subscribe channel Kompas TV ya. Dan selamat menikmati Kompas TV, Diana Valencia pamit undur diri terlebih dahulu. Daaah!